PLN UP3 Palopo memeriahkan Hari Anak Nasional dengan berbagai lomba menarik yang diadakan di halaman kantor UP3 Palopo pada hari Sabtu 20 Juli 2024. Acara ini sukses menarik antusiasme yang besar dari masyarakat kota Palopo, terbukti dengan ratusan peserta yang ikut dan terlihat didampingi orang tua mereka. Sebelumnya, PLN bersama YBM PLN UP3 Palopo juga telah menggelar hitan gratis bagi anak-anak. Manager PLN UP3 Palopo, Rati Sinta Utami, mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran dan kemeriahan acara lomba ini. Lebih dari sekedar perlombaan, kegiatan ini juga menjadi momen untuk mensosialisasikan pentingnya energi hijau kepada generasi muda. Rati mengajak para orang tua untuk mulai beralih ke energi bersih, seperti menggunakan kompor induksi dan aplikasi New PLN Mobile untuk berbagai kebutuhan terkait kelistrikan, mulai dari simulasi, bayar rekening dan token, hingga tambah daya dan ubah daya listrik. Selain itu juga terdapat fitur pengaduan bagi pelanggan yang ingin melaporkan terkait masalah atau gangguan listrik di rumahnya, sehingga tidak perlu menelpon atau mendatangi kantor PLN. Rati berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi anak-anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan energi bersih, sehingga mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas dan mampu memajukan bangsa. Kita juga mensosialisasikan supaya kita sudah mulai bisa beralih ke energi bersih. Di sini juga hadir orang tua dari anak-anak, kami sampaikan bahwa kita bisa mulai dari diri kita sendiri dengan mulai beralih menggunakan kompor induksi, dengan menggunakan elektrik vehicle, karena kita harapkan bumi kita ini masih tetap akan ada sampai berpuluh beratus-ratus tahun lagi, supaya anak-anak kita bisa terlindungi dan kita juga tentunya bisa menjadikan Indonesia ini lebih maju dan unggul di dunia. Sementara itu, salah satu orang tua peserta lomba, Kartini, mengungkapkan rasa syukur atas prestasi anaknya yang berhasil meraih juara satu fashion show. Ia berharap PLN terus menyelenggarakan lomba serupa agar anak-anak di kota Palopo dapat berpartisipasi dan mengembangkan bakat mereka. Kartini juga menyampaikan apresiasi atas pelayanan maksimal PLN di kota Palopo. Selain satu kegiatan ini, saya sebagai orang tua sangat bersyukur karena PLN sudah melakukan kegiatan ini. Untuk ke depannya, PLN semakin maju, semakin baik, dan semakin bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat warga atau masyarakat di kota Palopo untuk berpartisipasi dalam hal melakukan kegiatan. Kemudian, untuk pelayanan PLN khususnya di kota Palopo, menurut saya sangat luar biasa. Pemirsa, berikut kami sajikan daftar para pemenang lomba mewarnai dan fashion show yang dilaksanakan oleh PLN. Terima kasih telah menonton! Jun Sain mengabarkan dari kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan